Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala Hari ini kita masih belajar di tema 1, Diriku, Subtema 3, Aku Merawat Tubuhku, Pembelajaran 1 dan 2 Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengenal dan mengidentifikasi finger painting Yang kedua, siswa dapat mempraktikan cara mencuci tangan yang tepat Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan cara duduk yang baik, cara memegang pensil saat menulis dan meletakkan buku dengan tepat Mohon disimak dan diperhatikan ya Finger painting Finger painting atau melukis menggunakan jari membutuhkan alat dan bahan yang sangat mudah didapatkan Yang pertama yaitu, siapkan kertas seperti buku gambar atau kertas HVS Yang kedua, siapkan cat air Selain cat air, mewarnai juga dapat menggunakan pewarna makanan Yang ketiga, siapkan tempat atau wadah untuk cat air Yang keempat, siapkan kuas Kuas digunakan untuk mengaduk cat air dalam wadah atau tempatnya Yang kelima, siapkan air sedikit saja untuk melarutkan cat air Selain itu, finger painting punya banyak manfaat Yang pertama, melatih motorik halus Melatih kreativitas dan daya imajinasi Dan mengenal banyak warna Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan benar Cara mencuci tangan dengan benar Yang pertama, basuh tangan dengan air yang mengalir Kedua, menggunakan sabun secara merata pada telapak tangan dan sela-sela jari Ketiga, menggosok kedua tangan dan sela-sela pada jari Seperti contoh pada gambar berikut ini Keempat, basuh kembali kedua tangan sampai bersih dari sabun Kelima, keringkan kedua tangan menggunakan kain bersih atau